bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah anak-anak kelas 5 yang hebat hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA setelah minggu kemarin kita melaksanakan serentak pekan ulangan nah sekarang kita mulai belajar semoga semangatnya tetap terjaga silahkan yang sudah siap mohon dibuka buku paketnya ini halaman 97 yaitu bab 7 siklus air nah mungkin di benak kita ada pertanyaan kenapa di bumi itu selalu tersedia air nah karena di bumi ada siklus air jadi air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air nah salah satu tahapan siklus air adalah hujan sekarang di kita di Indonesia memasuki musim penghujan kadang-kadang hujannya besar seharian kadang-kadang rinti-rinti kecil atau kadang-kadang hujan yang sangat lebat nah tentunya di satu sisi hujan menjadi keberkahan di sisi lain menjadi musibah kalau kita manusianya tidak taat membuang sampah sembah rangan nah kita lihat sekarang di halaman 98 siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi nah dalam proses tersebut air mengalami perubahan perubahan wujud melalui proses satu evaporasi yaitu penguapan yang kedua kondensasi atau pengembunan nah yang ketiga precipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi nah untuk lebih jelasnya tugas hari ini silahkan kalian lihat skema di halaman 98 ada nomor 1 sampai nomor 5 nah tolong jelaskan skema itu kalau kalian jeli jawabannya itu ada di buku besar ya terima kasih semoga kalian bisa memahaminya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati